Sorotan lainnya saudara, polisi menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan oleh anak anggota DPR, Gregorius Ronald Tanur. Ada 41 reka adegan dilakukan di dua tempat. Adegan rekonstruksi dimulai dari kedatangan Ronald Tanur dan korban di Black Hole KTV Club. Kemudian aktivitas mereka di dalam salah satu ruangan hiburan malam yang berada di Landmark Mall itu. Sebelumnya, menurut keterangan polisi, dari hasil rekaman CCTV dan keterangan dokter, penganiayaan dimulai dari Black Hole KTV. Korban dipukul menggunakan botol minuman sebanyak dua kali di bagian belakang. Setelah itu, di lorong juga terlibat cek cok sebelum kemudian menuju ke basement parkiran Black Hole KTV. Kita temukan banyak fakta-fakta baru pada saat di Black Hole maupun pada saat yang bersangkutan mengendari mobil hingga disitu tadi korban terlindas oleh mobil milik tersangkat. Kita akan melakukan gelar perkara lagi, nanti akan dijelaskan oleh pimpinan nanti hasilnya. Sementara itu, Edward Tanur selaku ayah Gregorius Ronald Tanur menyampaikan bela sungkawa serta permohonan maaf kepada keluarga korban. Anggota DPR RI nonaktif ini tak menyangka jika anaknya melakukan penganiayaan terhadap korban. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.